Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pembatasan sosial berskala besar, PSBB jilid 2 di Surabaya, Jawa Timur dimulai hari ini. Namun ironisme sontak tersaji. Demi membawa pulang duit tunai bantuan sosial sebesar 600 ribu rupiah, ratusan warga berjubel di kantor pos Jalan Jawa. Anjuran pemerintah kota Surabaya di masa pagebul corona untuk menjaga jarak atau physical distancing pekan-pekan ini dianggap angin lalu belaka. Ratusan orang dari total 1.700 warga 3 kelurahan di kecamatan Gubeng, yaitu Kelurahan Mojo, Erlangga, dan Gubeng, menggeruduk kantor pos di Jalan Jawa, berjubel-jubel. Motifnya seragam, demi duit tunai bantuan sosial yang besarnya 600 ribu rupiah segera bisa ditangan. Di benak mereka, lebih cepat datang, lebih baik. Camat Gubeng, Supra Hitno, yang mengendus gelagat situasi bisa bergerak memburuk, buru-buru menggandeng polisi untuk mengatur. Untungnya, jadwal penerimaan bansos yang dijadikan aturan main dipatuhi orang ramah yang terlanjur berkerumun. Sepotong potret buram ketika atas nama duit bansos menempuh risiko terpapar virus corona. Demikian topik terkini, saya Novia Putihpamah, Assalamualaikum.